Hai Assalamualaikum Sampo Rasul Om Swastiastu salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi di channel jiwa 22 Oke teman-teman kali ini saya mau menceritakan sesuatu hal yang unik sedikit mistis juga waktu itu waktu kejadian dan ini masih berhubungan dengan video saya sebelumnya yang berkaitan dengan Matai Selatan untuk memahami cerita ini bisa klik dulu ya di atas itu linknya itu ada judul disitu dimana itu salah satu chronologis dimana saya menemukan batu dan yang unik batu itu biasa saja menjadi beninglah bening waktu itu tapi yang yang mistis dan misteri itu batu ini pernah bikin mati oke teman-teman menyambung ceritanya jadi gini waktu itu kejadian 2014 atau 15 saya lupa setelah saya dapat batu dari Pantai Selatan ibaratnya batu yang diberi oleh Pantai Selatan dikasih waktu itu akhirnya saya bawa ke tukang koles tukang koles batu maksudnya tukang koles itu adalah orang yang yang membuat menjadikan bahan batu bahan-bahan itu menjadi suatu cincin atau aki waktu itu batu aki nah banyak-banyak tempat waktu itu banyak tempat koles karena baru booming baru musim batu ya saya bawa ke daerah jadi negara jadi negara tapi bukan di Pasarawa Bening tapi di pinggir jalan jalan ada satu tukang koles yang sepi waktu itu ini seksi tuh sama temen saya saya bilang ke atanya bang ini tolong dibagi dua karena ini badunya kecil ya di kolesnya jadi kecil aja nah kenapa saya bagi dua karena saya mau berpikir sama temen saya yang yang ngemenin saya eh proses pertama itu ya ya lihat dulu lihat-lihat biasa tukang koles hanya potong jadi dua akan mesin potong jadi dua selesai potong mesin mati Hai mesin mati benar-benar mati padahal listrik masih nyala waktu itu udah tuh cari dita-dita putih-dita putih-dita putih ya mungkin bingung juga sih tukang kolesnya orang enggak ada apa-apa kita mati akhirnya ketemu ketemu salah satu sambungan tembaganya itu kecil kan waktu itu awat kabelnya itu itu putus tapi tidak terlihat putusnya dimana akhirnya bisa disambung nunggu ngambil setengah jam setengah jam dia menerimu setengah jam sendiri sambung nyala lagi itu nah sebelum nyala itu temen saya nanya ini sebelum ketemu apa namanya rusakannya dimana temen saya nanya Mas tadi waktu mau motong bilang dulu enggak saya kan bingung bilang ke siapa yang di dalam batu saya lupa kan saya salah waktu itu saya dalam hati ngomong maaf tidak minta izin setelah saya bilang maaf tidak minta izin itu tadi ketemu titiknya titiknya dimana yang rusak aban putusnya dimana ketemu Oke selesai nyambungkan oleh oleh jadi dua atau bc batunya di setelah jadi tuh kayak semacam es batu ya batu itu neng-neng di atau katanya itu kecubu es saya juga enggak tahu kan kecubu es nama batu itu ada yang bilang itu kan yang dari kristal dari kristal ini kecubu es bagi dua nah kejadian pun yang kedua itu setelah jadi setelah jadi batunya jadi tiba-tiba hujan hujan deres kan saya di bingkir jalan hujan deres bukan terus pakai persis atau pakai apa segala macam lalu hujan deres saking deresnya banjir jalan itu banjir nampak airnya itu naik ke toko arah kalau nggak salah akhirnya kan rawan sedrum atau apa akhirnya di ini mesinnya di cabutlah dari listrik itu hampir sejam saya nunggu di situ sejam hampir sejam sampai ya sampai hujan reda itu nah pulang dari situ ya pulang dari situ saya ngobrol sama temen di rumah temen saya melihat ternyata di dalam batu itu waktu itu ya ya kita bilang ini mispercaya nggak percaya Hai setiap batu itu kan mempunyai energi masing-masing jadi yang melihat di dalam batu itu ada yang mengguni namanya batu alam masih kalau saya pribadi wajar namanya batu alam ini berkaitan dengan mistis kalau menurut saya pribadi ada yang tinggal di situ itu cewek-cewek tapi pakaiannya bukan pakai bukan karena dia dari laut pakaiannya hijau harus hijau itu enggak ini pakaiannya putih orang wanita cantiklah itu tinggal di dalam situ dalam batunya jadi pada saat dipotongan dia saya sendiri sebagai pemilik yang diberi oleh pantai selatan waktu itu enggak ngomong dulu ya mesin nanti akhirnya betulnya bagus ya betulnya bagus tapi mungkin ya kalau buat beberapa berapa apa namanya penikmat batu biasa aja sepertinya buat mereka biasa aja tidak kelihatan seperti ini badu ini PSS bagus nah tuh di pelajaran yang saya dapat yang lebih terlepas ini Hai apa namanya ada yang menanggap lalu cuman batu aja ngapain sih minta izin juga atau juga batu aku jadi segala macam potong-potong aja polas-polas aja tapi hanya yang saya dapat adalah itu kan batu dari alam sebut aja saya sebut itu batu dari alam pemberian alam walaupun mau kita bagi walaupun udah menjadi milik saya waktu itu kita bagi ya kita nggak ngerti ya siapa tahu di batu itu ada energi lah atau apapun segala macam yang berkaitan dengan minta fisika saya jadi belajar adalah saya meminta izin dulu apapun yang di dalamnya apapun energinya segala macam Hai pelajaran bagi saya adalah meminta izin karena siapa tahu ada yang tinggal di dalam situ ya kan kita juga nggak tahu namanya juga manusia biasa atau siapa tahu ada A B C D nya itu pelajaran yang saya dapat dari pengalaman sekian tahun yang lalu dari zaman batu waktu itu oke teman-teman semoga bisa diambil manfaat dari cerita saya tadi bukan mengambil manfaat dari sisi mistisnya misterinya tapi diambil dari bagian tadi yang saya sampaikan kita diberi oleh alam kita mau olah itu yang telah diberikan kita berterima kasih dan kita minta izin terlebih oke teman-teman terima kasih sudah menonton channel jiwa tua dua salam selamat menikmati selamat menikmati